Setelah 4 bulan terhenti menyusup pandemi COVID-19, PT Kereta Api Indonesia PT KAI Daop 1 Jakarta akhirnya akan kembali mengoperasikan kereta api lokal Merak Rangkas Bitung terhitung mulai Minggu 9 Agustus 2020. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Hayrunisa dalam pesan elektroniknya Jumat 7 Agustus mengatakan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelayanan kereta api lokal di era adaptasi kebiasaan baru PT KAI Daop 1 Jakarta akan kembali mengoperasikan satu kereta api lokal lagi di bulan Agustus ini yakni kereta api lokal Merak. PT KAI Daop 1 Jakarta kembali mengoperasikan KA Lokal Merak untuk relasi Merak Rangkas Bitung dan sebaliknya sebanyak 8 perjalanan mulai 9 Agustus 2020. Dan tentunya pengoperasian kembali KA Lokal Merak ini tetap diikuti dengan sejumlah upaya pencegahan dari COVID-19 seperti misalnya salah satunya pembatasan okupansi volume penumpang maksimal 75% dari normalnya yang diizinkan sampai dengan 150%. Dan kemudian persyaratan lainnya yang harus diikuti oleh para pengguna jasa yang ingin menggunakan jasa KA Lokal yakni harus memiliki kondisi tubuh yang sehat dengan suhu tubuh maksimal 37,3. Dan kemudian juga pengguna wajib menggunakan masker dan juga dihimbau untuk menggunakan baju lengan panjang. Dan sementara bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA Lokal ini dapat melalui aplikasi KAI Akses dengan ketentuan tiket dapat dipesan H-7 ataupun 7 hari sebelum keberangkatan. Dan juga tetap dilakukan untuk pelayanan tiket Go Show 3 jam sebelum keberangkatan di stasiun. Terima kasih telah menonton!